Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang, tidak terasa sepekan telah berlalu. Berikut rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Berita pertama pada minggu ini, Senin 8 Mei 2023. Ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berbasis tes di Universitas Negeri Padang launching. Universitas Negeri Padang, peserta UTBK terbanyak di Sumatera Barat. Berita selanjutnya, Senin 8 Mei 2023. Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berikan kuliah umum dan bedah buku Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Tim Evaluasi Inspektorat Kemendik Butristek Monez implementasi zona integritas di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang pada Senin 8 Mei 2023. Sementara itu, pada hari yang sama, Senin 8 Mei 2023, Konferensi First, sewaksanaan ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berbasis tes tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Berita selanjutnya, pada selasa 9 Mei 2023, Tim Evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pantau pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berbasis tes Universitas Negeri Padang 2023. Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang menggelar Sekolah Organisasi Prioritas 3.4 selasa 9 Mei 2023. Sementara itu, Rabu 10 Mei 2023, Tim Pengamanan Ujian Tulis Berbasis Komputer, seleksi nasional berbasis tes di Universitas Negeri Padang, berikan pengawasan dan layanan optimal. Pada hari berikutnya, Kamis 11 Mei 2023, Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Negeri Padang terima sertifikat akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berita selanjutnya, pada Jumat 12 Mei 2023, Rektor, tinjau pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berbasis tes di Universitas Negeri Padang. Sementara itu, pada Jumat 12 Mei 2023, Universitas Negeri Padang mengikuti Education Fair di Osu, Timur Leste. Masih pada hari yang sama, Jumat 12 Mei 2023, Program Studi D4 Teknik Elektro Industri, Fakultas Teknik, mengikuti kegiatan evaluasi Kelayakan Proposal Usulan Program Kompetitif Found Vokasi Tahun 2023. Berita selanjutnya, pada hari Sabtu 13 Mei 2023, Universitas Negeri Padang gelar Invitasi Tenis Asosiasi Tenis Profesor Nasional. Selanjutnya, pada Sabtu 13 Mei 2023, Departemen Agroindustri, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Kampus Sijunjung, Kejar Target Akreditasi. Sementara itu, di penghujung Sabtu 13 Mei 2023, delegasi Universitas Negeri Padang ikuti workshop Akreditasi Internasional FIBA. Berita terakhir pada pekan ini, Minggu 14 Mei 2023, meriahkan Hari Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Padang adakan jalan sehat merdeka belajar. Demikian rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!